Hai guys, welcome back to my youtube channel Di video kali ini aku mau membahas rahasia supaya diet itu sukses dan hasilnya jangka panjang Dan aku juga mau membahas hal-hal yang sering menyebabkan diet itu gagal Tonton videonya yuk, jangan lupa di subscribe dan di like video aku ini ya Let's go! Kita di dalam hidup ini selalu menemui pilihan ya Tujuan orang untuk diet itu apa sih? Ada yang pengen diet karena faktor penampilan Sudah tidak suka dengan penampilan dirinya, gak suka sama refleksi dirinya ketika bercermin Ada juga yang pengen diet karena sudah sadar akan dampak-dampak buruk obesitas Seperti penyakit jantung, hipertensi, stroke, diabetes, persendian, dan lain-lain Ada juga yang pengen diet karena memang sudah obesitas dan sudah merasakan ketidaknyamanannya Seperti sesek kalau naik tangga Nah, orang yang sudah memutuskan untuk diet juga ketemu lagi dengan pilihan Metode diet apa sih yang mau dijalankan? Di video kali ini, aku mau share cara diet defisit kalori Yang hasilnya itu akan sukses jangka panjang Karena selama kalian melakukan proses diet ini Sampai kalian mencapai target Semua yang kalian lakukan akan menjadi gaya hidup kalian sehari-hari Nah, apa sih diet defisit kalori itu? Jadi, diet defisit kalori itu adalah cara menurunkan berat badan kalian Dengan mengurangi asupan kalori harian Supaya aman dan sehat, kalian hanya perlu memangkas 20% dari total kalori harian kalian atau yang disebut dengan TDE Dan yang paling penting, asupan kalorinya tidak boleh dibawa BMR ya Apa itu BMR? Basal metabolic rate adalah jumlah kalori yang diperlukan oleh tubuh untuk menjalankan fungsi jantung, otak, ginjal, dan organ-organ lainnya selama kalian tidak bergerak ataupun tidur Nah, apa sih yang terjadi apabila asupan kalori kita di bawah BMR? Banyak sekali dampak buruknya teman-teman Seperti menurunnya metabolisme kita Menurunnya masa otot Meningkatkan enzim dan hormon pembakar lemak Meningkatnya jumlah tiroid Memperbesar nafsu makan kita Dan akan memperbesar peluang menjadi lebih gemuk Dan yang paling buruknya Kita akan kekurangan energi dan kekurangan tenaga untuk aktivitas kita sehari-hari Jadi ingat ya guys, asupan kalori itu wajib di atas BMR kita Nah, bagaimana sih cara tahu angka BMR dan angka kebutuhan kalori harian kita? Caranya mudah aja Kalian tinggal google kalkulator BMR dan TDE Caranya klik di sini Nanti kalian tinggal masukin jenis kelamin, usia, tinggi badan, berat badan, dan level aktivitas kalian Contohnya ini ya, misalnya kita masukin wanita Tinggi badan 160, berat badan 70 kg Level sedikit aktif Tinggal klik hitung Keluar deh hasilnya Angka BMRnya 1474 Angka TDE atau kebutuhan kalori hariannya 2026 Nah, kita bisa atur asupan kalorinya di angka TDE 2026 Dipotong 20% Jadi 1620 kalori Nah, kalau asupan kalian setiap harinya 1620 kalori Maka berat badan kalian akan turun setengah kilo sampai satu kilo dalam satu minggu Kita anggap misalnya kalian bisa turun seminggu setengah kilo Berarti sebulan kalian bisa turun kira-kira dua kilo Kalau kalian bisa konsisten dan disiplin Dalam lima bulan kalian bisa turun kira-kira 10 kilo Nah, kalau kalian sudah berhasil dalam lima bulan Berarti kalian sudah disiplin dalam menjaga asupan kalori harian kalian Dengan kondisi tubuh yang baik dan sehat Hasilnya pun akan jangka panjang Kalian nggak usah takut berat badan kalian akan cepat naik lagi Karena kebiasaan yang kalian lakukan selama lima bulan itu Akan menjadi rutinitas baru yang bisa menjadi gaya hidup kalian sehari-hari Dan poin yang paling penting itu Kalian bisa berhasil turun berat badan dengan kondisi tubuh yang baik dan sehat Nah, bagaimana sih cara menghitung kalori yang kita makan? Supaya mudah caranya, kalian bisa pakai aplikasi ya Misalnya, kalian bisa menggunakan aplikasi Fat Secret Caranya gampang aja, kalian tinggal download aplikasinya di Google Store Atau di App Store Lalu masukin data-data kalian yang sesuai Nanti kalian tinggal masukin aja makanan apa yang kalian mau makan Kalau kalian misalnya nggak punya timbangan Kalian tinggal masukin aja ukurannya kira-kira Misalnya, satu potong dada ayam bakar Nanti keluar deh kalorinya Buat minuman juga sama ya Bisa dihitung pakai aplikasi Begitu juga dengan cemilan Yang penting, kalian harus catet semuanya yang kalian makan Jangan sampai ada yang ketinggalan Nah, sekarang kalian udah tahu cara ngitung BMR dan kebutuhan kalori harian kalian Kalian udah tahu berapa jumlah kalori yang harus masuk Supaya bisa defisit kalori dengan sehat Dan kalian udah tahu cara menghitung asupan kalori seharinya Nah, sekarang aku mau share pola makan yang baik Supaya diet defisit kalori kalian sukses ya Kalian sebaiknya makan 3 kali Breakfast, lunch, dinner Dan nyemil 2 kali di antara itu Tentunya jenis cemilan dan jumlah kalorinya harus diatur ya Supaya total kalorinya tidak melebihi target Nutrisinya juga harus simbang Kalian tetap harus mengkonsumsi karbohidrat, protein, serat, sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga lemak baik Jadi kira-kira gambarannya gini Dalam satu piring, setengah piring diisi oleh sayuran dan buah-buahan 20% dari piring diisi oleh protein Dan 30%-nya diisi oleh karbohidrat Buat karbohidrat, nasi putih juga boleh atau bisa diganti dengan karbohidrat kompleks ya Seperti nasi merah, ubi-ubian, dan lain-lain Dan sayuran itu penting banget ya guys Karena serat itu sangat diperlukan oleh sistem pencernaan kita Supaya bisa bekerja dengan baik Sayuran seperti brokoli, bayam, seladang, wortel, tomat Akan sangat membantu program diet kamu Bisa lebih maksimal Untuk buah yang cocok untuk diet Kalian bisa pilih pisang, semangka, alpukat, apel, dan masih banyak lagi Sedangkan untuk protein Kalian bisa pilih dada ayam, daging sapi tanpa lemak, telur, tempe, tahu, dan masih banyak lagi Nah, nyemil juga bagian penting dalam membantu proses diet kalian ya Karena dengan nyemil kalian bisa membantu menahan asal lapar dan merasa lebih kenyang Tapi, jenis cemilan dan porsinya Jumlah kalorinya itu harus diperhatikan ya Sebaiknya nyemil itu 1-2 jam sebelum makan ya Jadi, cemilan yang cocok buat diet itu Misalnya, pisang pakai selai kacang Yogurt, bisa juga edamame, apel, atau bisa juga healthy bar Sekarang kalian udah tahu ya Cara menghitung kalori dan pola makan yang baik Nah, faktor-faktor apa lagi sih Yang penting supaya diet kalian sukses, sehat, dan jangka panjang Jawabannya adalah olahraga Nah, dengan rutin berolahraga Selain kalian akan mendapat manfaat yang luar biasa dari olahraga Olahraga juga bisa membantu proses pembakaran kalori Sehingga proses diet defisit kalori kalian akan berhasil Nah, di video berikutnya Rahasia sukses diet jangka panjang part 2 Aku mau membahas jenis-jenis olahraga Yang bisa membantu proses defisit kalori Dan berapa kalori yang dibakat Dan juga aku mau membahas makanan dan minuman Yang harus dihindari selama proses diet Dan hal-hal yang sering menyebabkan proses diet itu gagal Oke, sampai jumpa teman-teman Dadah